Seorang kurir narkoba jaringan Kalimantan berhasil diamankan Direkturat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara saat endak mengambil narkoba yang disimpannya di suatu tempat untuk diberikan kepada pemesan. Dari tahan pelaku, polisi mengamankan 5 paket sabu seberat 590 gram. Kurir narkoba inisial YS berhasil dibekuk polisi dari Direkturat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara saat endak mengambil narkoba yang disimpannya di suatu tempat untuk diberikan kepada pemesan sabu-sabu. Polisi kemudian mengamankan pelaku dan barang bukti berupa 5 paket besar sabu seberat 590 gram. Direkturat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Muhammad Eka Fatur Rahman mengatakan pelaku merupakan jaringan Kalimantan yang mengambil narkoba berdasarkan perintah dari bandar kemudian mengendarkan kepada pemesan. Dari penangkapan pelaku, kemudian polisi melakukan pengembangan ke kamar Indekos di jalan MT Hariono Kendari dan ditemukan dua orang sedang menggunakan sabu di dalam kamar pelaku. Adapun saat ini, pihak kepolisian masih terus mengembangkan kasus narkoba untuk mengungkap pemasok atau bandar besar. Ada bos bandar besar lagi di atasnya, di luar dari daerah pendari sini, yang masih akan mengejar, yang masih akan kami lukap. Sobosangkutan diperintahkan, ini sebagai kurir saja dia. Sudah 10 kali dari kiriman-kiriman paket tersebut dia mendapatkan keuntungan berapa ratus ribu itu untuk hasil dia mengantar ke barang tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini menjalani masa tahanan di ruang tahanan di tres narkoba Polda, Sulawesi Tenggara dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara.